Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Defri Andesta baik di video kali ini saya akan jalan-jalan di kebun teh tapi dengan dalam suasana PSBB tetap jaga jarak ya ini dia pemandangan salah satu tempat yang nanti ya baru di baru dipangkas kayaknya baru dipanen kami PSBB disini ya di semak-semak di hutan-hutan ada ibu ada adik Ami ada Fira ada Angah tengok tuh nanti kan itulah kawan-kawan disini cantik sekali dan kalau ada kawan-kawan yang menginap disini juga di belakang tuh ada gerbang villa nanti kalau mau tahu alamannya kontak aja di bawah ini atau chat di bawah ini komen ah ini penampakan orang-orang pencari rumput makanan marmut ah itu kata ibu itu makanan marmut ah marmut jadi kemarin Fira baru beli marmut saya sudah punya ternakan ini dia pemandangan salah satu tempat yang bagus juga nah lihat kejauh-kejauhan sana nah ini udah di kaki Gunung Talang nih oke ada insiden sikit tangan si Ami kata dia tak sapit nah untung bawa perawat disitu tuh kalau kita lihat ke atas sana itu ada tanaman serai wangi itu baru juga di daerah sekitar sini kayaknya serai wangi serai wangi nah nah tuh rombongan sudah pada duluan katanya jaga jarak oke di kebun teh tepatnya dekat pabrik ya bisa dilihat tuh yang belakang itu itu pabrik pabrik iya ini kata kata-kata orang disini habis dipanen nih kata-kata orang disini habis dipanen ada pandemi wabah ini ditutup jadi kita gak bisa masuk sana tapi ya saya ingin lihat pada kalian semua sama kawan-kawan semua kurang lebih begini situasi di kebun teh pada saat SBB gak ada orang memang sepi cuman ya ini seperti yang kawan-kawan ketahui mungkin ada kawan-kawan yang belum pernah lihat termasuk saya nih ya ada bunganya warna ungu ini dia penampakannya bunganya kurang lebih ayo lanjut ini istri saya kami di dekat pabrik teh bosan-bosan ya kalau disini ya kita mau main di dekat pabrik karena walaunya tujuan kita mau main di dekat pabrik karena pabrik tutup dan bisa masuk jadi kita main-main di sekitar kebun teh di sekitar pabrik ini dia spot terbaik di kebun teh Solo jadi kalau kawan-kawan ada yang main ke Solo jangan lupa untuk masuk ke dalam arah pabrik disinilah ada tempat-tempat yang bagus sayang disana tidak dibuka sama tugasnya karena alasannya Corona jadi kita bisa melihat dari jauh saja sebetulnya kalau bisa masuk lebih bagus itu pabrik yang saya tunjukkan dari sana tadi disana ada orang manen jangan lupa kalau masuk ada tulisan danau kembar biasa orang foto-foto disana ini dia hamparan oke semoga wabah Corona cepat berlalu kita bisa jalan-jalan lagi normal menikmati hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati